Kesabaran adalah ciri khas kaum religius Mari kita cermati kesabaran Simeon Sepanjang hidupnya Simeon terus menunggu melatih kesabaran hati Simeon telah belajar bahwa Tuhan tidak datang dalam peristiwa luar biasa tetapi bekerja di tengah kehidupan kita sehari-hari yang monoton dalam ritme aktivitas kita yang sering membosankan dalam hal-hal kecil Jika kita bekerja dengan keuletan dan kerendahan hati kita menggapai upaya kita untuk melakukan kehendaknya Simeon tidak menjadi letih Meskipun selama hidupnya pasti ada masa-masa yang menyakitkan dan sulit dia tidak kehilangan harapan Nyala api masih menyala terang di dalam hatinya Dengan percaya pada janji Tuhan Simeon tidak membiarkan dirinya diliputi oleh penyesalan atau rasa putus asa yang bisa datang saat kita mendekati senjah hidup kita Harapan dan ekspektasinya terungkap dalam kesabaran sehari-hari seorang manusia yang terlepas dari segalanya tetap waspada Sampai akhirnya matanya melihat keselamatan yang telah dijanjikan Kesabaran Simeon merupakan cermin dari kesabaran Tuhan Allah sendiri Dalam kenyataannya dari doa dan sejarah bangsanya Simeon telah belajar untuk melihat bahwa Tuhan penuh belas kasihan dan murah hati Lambat marah dan berlimpah dalam cinta dan teguh dalam kesetiaan Rasul Paulus berkata bahwa kesabaran menuntun kita pada pertobatan Kesabaran adalah cara Tuhan menanggapi kelemahan kita dan memberi kita waktu yang kita butuhkan untuk berubah Lebih dari siapapun, Mesias Yesus yang dipeluk Simeon menunjukkan kepada kita kesabaran Tuhan Bapak yang penuh belas kasih yang terus memanggil kita bahkan sampai pada akhir hayat kita Tuhan tidak menuntut kesempurnaan tetapi selalu membuka kemungkinan baru ketika semua tampaknya hilang Dengan maksud untuk membuka celah di hati kita yang mengeras Inilah alasannya mengapa kita memiliki harapan Tuhan tidak pernah lelah menunggu kita Ketika kita berpaling Tuhan datang mencari kita Saat kita jatuh dia mengangkat kita berdiri Ketika kita kembali padanya setelah tersesat Dia menunggu kita dengan tangan terbuka Cinta Tuhan tidak ditimbang dalam keseimbangan perhitungan manusiawi kita Tetapi tanpa henti memberi kita keberanian untuk memulai yang baru Kaum religius anggota tarekat hidup bakti hendaknya melihat kesabaran Tuhan Dan kesabaran Simeon ketika mereka mempertimbangkan kekudusan kehidupan mereka sendiri Kesabaran bukan sekadar bertoleransi terhadap kesulitan Atau menunjukkan tekat yang suram dalam menghadapi penderitaan Kesabaran bukanlah pertanda kelemahan Tetapi kekuatan jiwa yang memungkinkan kita memikul beban masalah pribadi kita Dan komunitas untuk menerima orang lain sebagai orang yang berbeda dari diri kita sendiri Untuk bertahan dalam kebaikan ketika semua tampaknya sia-sia Dan untuk terus maju bahkan ketika diliputi oleh kelelahan dan kelesuan Kehidupan personal cara kita menanggapi panggilan Tuhan tidak selalu konstan Oleh karena adanya kekecewaan frustrasi dan perasaan tidak berdaya Dalam hidup kita sebagai anggota tarekat hidup bakti dapat terjadi Bahwa harapan perlahan memudar sebagai akibat dari harapan yang tidak terpenuhi Kita harus bersabar dengan diri kita sendiri Dan menunggu dalam harapan menurut waktu dan tempat Tuhan sendiri Karena dia tetap setia pada janji-janjinya Mengingat hal inilah kita dapat terbantu menelusuri kembali langkah kita Dan menghidupkan kembali impian kita Daripada menyerah pada kesedihan batin dan keputusasaan Kesedihan batin dalam diri kita sebagai kaum religius Seperti cacing yang memakan kita dari dalam Larilah dari kesedihan batin Hubungan antar manusia tidak selalu tenteram Terutama ketika mereka terlibat berbagi proyek kehidupan Atau kegiatan kerasulan Ada kalanya konflik muncul dan tidak segera ada solusi yang dapat diharapkan Namun tidak boleh membuat penilaian yang terburu-buru Kaum religius yang tinggal dalam komunitas hendaknya saling mendukung Yaitu menanggung di pundak kita sendiri Kehidupan salah satu saudara atau saudari kita Termasuk kelemahan dan kegagalannya Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi penyanyi solo Dan ada banyak di dalam gereja Tuhan memanggil kita untuk menjadi bagian dari paduan suara Yang terkadang dapat melewatkan satu atau dua nada Tetapi harus selalu mencoba bernyanyi serempat Simeon dan Hana menghargai harapan yang diproklamasikan oleh para nabi Meskipun itu lambat untuk dipenuhi dan bertumbuh pelan-pelan Di tengah ketidaksetiaan dan runtuhan dunia kita Simeon dan Hana tidak mengeluh tentang betapa kelirunya berbagai hal di dunia Tetapi dengan sabar mencari cahaya yang bersinar di dalam kegelapan sejarah Kita juga membutuhkan kesabaran seperti itu Agar tidak jatuh ke dalam perangkap Hanya meratapi bahwa dunia tidak lagi mendengarkan kita Atau kita tidak memiliki panggilan lagi Tentu saja ini bukanlah waktu yang mudah Bahkan bisa saja terjadi bahwa ketika Tuhan dengan sabar mengolah tanah sejarah Dan hati kita sendiri kita menunjukkan diri kita tidak sabar Dan ingin segera menghakimi segalanya Dengan cara ini kita kehilangan harapan Kesabaran membantu kita untuk berbelas kasih Dalam cara kita memandang diri kita sendiri Komunitas kita dan dunia kita Ini adalah tantangan nyata bagi hidup bakti kita Kita tidak bisa tetap terjebak dalam nostalgia masa lalu Atau terus mengulangi hal-hal lama yang sama Kita membutuhkan kesabaran dan keberanian Untuk terus maju menjelajahi jalan baru Dan menanggapi bisikan roh kudus Mohon jauhkan diri Anda dari gosip Hal itu membunuh kehidupan komunitas Dan jangan pernah kehilangan selera humor Selera humor sangat membantu kita Humor merupakan anti-gosip Mengetahui bagaimana menertawakan diri sendiri Bahkan pada orang lain dengan hati yang baik Terima kasih atas apa yang Anda lakukan Terima kasih atas kesaksian Anda Terima kasih banyak atas kesulitan Anda Untuk cara Anda membawanya Dan untuk cara Anda menanggung rasa sakit Dalam menghadapi kurangnya panggilan Memiliki keberanian bahwa Tuhan Maha Besar Tuhan mengasihi kita Marilah kita mengikuti Tuhan Tuhan Maha Besar Tuhan Maha Besar Tuhan